oke, good morning my students good morning oke, today we are gonna learn our new material materi yang baru tapi sebelum kita belajar materi yang baru alangkah baiknya kita memulai mata pelajaran ini dengan doa dan kita akhiri juga nanti dengan doa before we start our prayer miss akan absen dulu kalian semua apakah kalian hadir semua oke, hadir semua bagus ya, harus seperti itu ditingkatkan lagi, harus hadir terus di setiap pertemuan yang akan datang oke we are open our lesson today with prayer ambil sekedar berdoa kita tangannya, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dan doa in the name of father and son and holy spirit, amen thank you God, thank you Jesus for your blessing today we are gonna learn our new material today please open our heart please open our mind so that we can understand what our material today and thank you God thank you Jesus amen in the name of father and son and holy spirit amen oke pada pagi hari yang cerah ini miss akan mengajarkan materi yang baru I'm gonna teach you a new material for today materi yang baru atau new material kita pada hari ini adalah job application letter siapa yang sudah pernah dengar job application letter itu apa? pasti semuanya familiar dengan job application letter job application letter itu adalah surat lamaran pekerjaan kenapa sih miss miss harus pilih materi yang ini kan kami masih SM masa miss langsung ngajarin kami surat lamaran pekerjaan not all of you will go to university or to campus but some of you pasti mencari pekerjaan dulu baru kuliah ada yang nanti kuliah sambil bekerja ada juga yang langsung kuliah ada juga yang gak kuliah it's same sama aja oke jadi alangkah baiknya kalau pun nanti kalian sudah kuliah kalian mengikmati pelajaran ini jadikan berguna nanti saat kalian mendaftar di instansi setelah lulus kuliah oke nah sekarang kita belajar job application letter ya what is a job application letter atau apa itu surat lamaran pekerjaan a job application letter is a letter made by a job applicant for a curtain position for acceptance in and against atau bahasa indonesianya in indonesia job application letter atau surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pelamar pekerjaan untuk jabatan tertentu demi diterimanya dalam suatu instansi oke jadi apa apa itu surat lamaran pekerjaan surat lamaran pekerjaan itu adalah jembatan kalau kita mau contohnya kita mau bekerja di suatu perusahaan kita harus membuat surat lamaran pekerjaan agar mereka tahu kriteria kita cocok gak masuk ke perusahaan mereka atau kita pantas gak menempati posisi yang mereka buka dan kita daftar ke sana nih in writing a job application letter it is not always based on one format but there are many formats or versions that can be used according to the needs of job applications dalam menulis surat lamaran pekerjaan tidak selalu berpatokan pada satu format saja melainkan banyak format atau versi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pelamar pekerjaan nah apa yang dimaksud disini jadi kita saat membuat surat lamaran pekerjaan kita harus lihat juga apa sih surat lamaran pekerjaan seperti apa yang mereka minta kriterianya seperti apa apakah mereka butuh tanggal lahir kita mereka butuh selama ini kita sudah ada pengalaman bekerja di mana saja itu juga bisa jadi setiap perusahaan dan instansi itu berbeda-beda ya anakku oke nah selanjutnya miss apa sih fungsi dari surat lamaran kerja atau what the function of job application letter itu miss nah miss akan jelasin ya selain dari berfungsi sebagai led komunikasi pelamar dengan penerima kerja surat lamaran kerja juga berfungsi sebagai alat penilai awal apakah cocok untuk ditempatkan di posisi yang telah dipilih atau dicantumkan pada surat lamaran kerja tersebut atau tidak nah apart for apart from functioning as a communication tool between applicants and job recipients job application letter also function as any initial assessment tool whether they are suitable to be placed in the position that has been chosen or included in application letter or not jadi maksudnya disini yang kemis bilang tadi jadi surat lamaran kerjaan itu fungsinya jadi mereka tahu se instansi tersebut tahu apakah kita layak atau tidak melamar di instansi mereka apakah kita memenuhi syarat mereka atau tidak atau mereka mencari kriteria yang lain jadi kita pun bisa menyesuaikan diri kita dengan apa yang mereka mau instansi tersebut mau selanjutnya sudah pada ngantuk semoga misahara masih semangat karena masih pagi part of a job application letter atau bagian dari surat lamaran pekerjaan the first is letterhead letterhead atau kepala surat kenapa mis surat ada kepalanya iya ada kepalanya ada kepalanya ada badannya ada juga penutupnya itu sebagai kakinya apa mis kepala surat itu atau letterhead kenapa juga harus ada letterhead mis bisa tidak pakai letterhead tidak semua surat resmi harus ada letterhead atau harus ada kepala surat di dalam letterhead atau kepala surat itu berisi tentang nama perusahaan merek dagang sebuah perusahaan tersebut jenis perusahaan alamat lengkap dan juga simbol dari perusahaannya contoh ya melisa cake and bakery the central of various cake and bakery merisa street number 5 jakarta barat di bawah ada nomor telpon nya 75966858 nah contoh dari letterhead ini bisa juga diganti jadi contohnya nama perusahaannya indofood indofood dia menjual apa bisa kita buat seperti itu atau jenis perusahaannya apa jenis perusahaan indofood ini apa dimana jalannya dan dimana kotanya bisa kita buat seperti itu nah di bawahnya yang kedua ada the deadline atau penanggalan miss the deadline itu bukannya kayak kalau kami ngumpul tugas atau kami lagi ini ya miss makan sesuatu ada expire-nya bukan the deadline yang dimaksud dalam job application letter ini maksudnya disini kapan kalian tulis surat itu nah itu the deadline penanggalannya bisa juga kalian membuatnya dalam dua jenis dua jenis gimana miss ada yang british style ada yang american style nah gimana miss yang british style sama american style nah nih miss jelasin contohnya ya miss kasih satu ya british style itu bisa january second twenty and sixteen kalau yang american style itu biasanya lebih santai second january twenty and sixteen nah yang ketiga ada the inside address atau alamat yang dituju di dalam surat tersebut atau bisa kita buat lebih mudah dipahami alamat si penerima atau alamat si instansi tersebut contohnya ini ada australia woman accessory and clothes idaho street number five australia atau ini ada lagi zonia woman accessories and clothes idaho street number five blok b pasar minggu jakarta seperti itu atau bisa kita ganti juga catholic university of saint thomas stia budi street number one medan bisa juga seperti itu kalau mau mendaftar unika selanjutnya ada desalutation atau salam miss salam disini atau kami itu maksudnya salam tangan ya miss bukan salam disini maksudnya ucapan seperti kalau kita sehari-hari kan greetings selamat pagi selamat siang selamat sore halo apa kabar hai seperti itu cuma kalau di dalam surat itu dear sir dear madam dear mister mister tuir dear mister john dear mister dear miss dear miss eva that's for example dan selanjutnya ada the body of the letter atau badan surat nah kalau sudah ada kepalanya pasti ada badannya nah ini intinya jadi the body of the letter itu adalah spesifikasi atau kejelasan surat tersebut apa isi surat tersebut itu the body of letternya nanti miss akan tunjukkan kepada kalian contoh surat lama rempengdian nanti ada the body letternya oke next the complimentary atau salam penutup nah salam penutupnya itu kayak gimana miss nah ini kakinya ini sebagian dari kakinya contohnya miss ambil contohnya itu your faithfully dear very truly yours atau bahasa indonesianya itu dengan hormat terima kasih seperti itu selanjutnya ada signature nah signature itu apa sih miss kalau misalnya kalian sering buka dictionary atau kamu pasti kalian tahu signature itu adalah tanda tangan nah tanda tangan itu setiap orang itu berbeda-beda kan jadi di bawah nanti the complimentary atau salam penutup itu ada signature atau tanda tangan kita lalu selanjutnya ada reference atau initial atau nama penulis surat nah contohnya miss nih serli sinaga di bawah tanda tangan miss nah selanjutnya itu ada contact atau email bisa kita buat contohnya nomor telepon kita 0812 sekian atau email kita selimelinda 19 at gmail.com for example oke oke setelah kita belajar tadi miss beritahu tadi apa sih bagian-bagiannya apa fungsinya nah berarti kalian sudah lebih paham ya penempatannya surat lamaran pekerjaan itu dimana saja apa saja yang bisa dicantumkan di dalam lalu sekarang miss akan tunjukkan sampelnya atau contoh surat lamaran pekerjaan tadi ini bisa dilihat sample 1 job application letters miss bacakan ya February 28 2003 rigor buenvina samsung produk 1345 saint bernard drive basic city dear angren buenvina jadi si dear angren buenvina ini adalah pemilik samsung nya perusahaannya in march 2003 2003 i i will be graduating from the university of the philippines with a bachelor degree in electrical engineering i'm writing to explore the possibility of employment as a control system engineer at your basic facility early in my coursework at up i seriously began considering future employment with samsung's product jadi katanya dia tertarik bekerja di perusahaan samsung ini we use a number of your products in our laboratory work and their design precision and reliability are impressive more recently however i note in a professional computing journal that you are undertaking a new project to apply micro computers in automatic control system many of my elective we are in the field of control systems and computer and i have worked for two summers in micro computer application i believe that i'm well qualified to begin working on your new project i know that it is directly related to my interest the enclosed resume details my educational background and experience jadi dia menjelaskan dia udah kerja dimana saja dia lulusan dari mana i will be in the basic area on the first week of january and i could be have available for an interview if confident in the meantime if you need any further information you may contact me at 0 5 7 7 9 1 2 9 9 1 i look forward to hearing from you soon silence lee yours jason ananda jadi di bagian sini bisa kita lihat ini adalah the body body of the letter atau badan surat jadi disini isinya apa sih yang mau dilakukan dengan surat lamaran pekerjaan ini apa yang mau dia tuju nah ini adalah the head of letter atau kepala surat ada alamat penerima di bawah disini nah itu adalah the complimentary atau penutup ada namanya ada signaternya juga ada kontaknya jadi jika dia berkesempatan untuk join di instansi tersebut dia akan di kontak oleh instansi tersebut nah miss ada gak sih yang dari Indonesia tapi dia berbahasa Inggris ada of course ada ini yang di Indonesia cuma dia in English ya penul surat lamaran pekerjaannya in English bukan dari person Indonesia kalau misalnya kalian penasaran sama yang Indonesia kalian bisa lihat nanti di Google atau ya di Google sih lebih banyak formatnya bisa kalian lihat bisa kalian contoh jadi misalkan bacakan yang application letter yang di Indonesia tapi in English Jakarta Jakarta Januari 21st 2020 attention to human resources blame cost street Cempaka Tengah 13 Jakarta dear sir or madam dear sir or madam I've read your job vacancy at indeed.com and I found your company is looking for employees for the content creator position I believe that position is fit with my specialty for my education background as information technology jadi jadi dia katanya lulusan dari teknologi informasi my name is I Ananda Rasa and I'm 22 years old I graduated from information technology department Cical academy in November last year jadi dia baru lulus tahun lalu my special are copy white and content creator I make sure I have qualification as your company needs I have good motivation I can work together with the team my communication is really good and my English excellent both written and spoken jadi katanya English nya bagus di keduanya bisa dimenulis dan berbicara speaking nya I'm really confident I can be able to contribute to the company here with I enclosed my jadi dia disini cantumin apa aja yang diminta dari perusahaan tersebut one copy of bachelor degree certificate atau S1 sarjana two academic transcript atau transcript nilai dia three curriculum vitae nanti misalkan penjelaskan apa itu CV for recent photograph size 4x 6 I hope I could be a part for your company and thank you for your attention signs really I ananda rasa nanti misalkan kirimkan ini contoh example job application ini ke kalian masing-masing jadi kalian bisa tentukan yang mana body of letter dan yang mana head of letter mengingat yang tadi CV apa sih CV kami gak diajarin CV tau-tau udah ngerjakan surat lamaran pekerjaan supaya lebih jelas mungkin kalian juga agak repot untuk mencarinya di google CV itu adalah curriculum vitae curiculum vitae seperti itu menulisnya curriculum vitae itu apa mis curriculum vitae itu adalah daftar riwayat hidup yang berisi data dan informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan jadi seperti biodata biasanya kita kan ngerjakannya biodata nama lengkap nama nama panggilan perempuan tanggal lahir jam lahir kayaknya gak perlu nama orang tua tinggal dimana alamatnya lulusan dari mana seperti itu curriculum vitae jadi mis kalau misalnya apa aja mis yang dibutuhkan ketika mendaftar atau apa saja mis yang harus dibarengi dengan surat lamaran pekerjaan ketika kita mendaftar ke suatu perusahaan mis akan jelaskan jadi setiap perusahaan itu berbeda-beda setiap instansi itu berbeda-beda cuman umumnya mereka akan meminta satu CV yang kedua surat lamaran pekerjaan tadi yang ketiga itu formulir data pribadi dari perusahaan ada perusahaan yang menyediakan formulirnya langsung ada perusahaan yang tidak menyiapkan kita yang membuat sendiri itu beda-beda tergantung perusahaannya yang keempat ada fotokopi izasah yang sudah legal di legalisir jadi kalau misalnya izasahnya belum dilegalisir kalian belum bisa daftar pekerjaan jadi tamat dari sini kalian harus sudah legalisir dulu izasah kalian baru kalian mendaftar pekerjaan selanjutnya ada KTP atau kartu tanda penduduk kenapa harus ada KTP jadi yang tidak punya KTP bagaimana kalau misalnya kalian belum punya KTP ya kalian urus dulu KTP kalian tapi yang bisa mengurus KTP itu yang sudah 18 tahun kan jadi yang belum berumur sekian tidak bisa melamar pekerjaan bisa melamar pekerjaan tapi bukan pekerjaan yang resmi di suatu perusahaan dan lain-lain ini apa mis kan ada satu perusahaan yang minta contohnya kamu harus bawa surat kesehatan bahwa kamu itu sehat kamu harus bawa surat keterangan kamu bebas dari narkoba kamu harus bawa surat keterangan bahwa kamu itu tinggal di sini ada perusahaan yang seperti itu oke i think is enough for today our material for today itu sudah terlalu banyak mis jelaskan tentang job application itu dan mis rasa itu sudah very clearly for you very clear sudah sangat jelas mis jelaskan tadi nah surat lamaran pekerjaan itu sangat penting untuk yang mau mendaftar untuk orang yang mau melamar pekerjaan jadi itu adalah salah satu syarat yang harus dibawa ketika kamu ingin melamar pekerja nah sekarang please do your homework kalian punya tugas dari mis kalian harus mengerjakan tugas gini mis sebagai kepala perusahaannya kalian yang sebagai pelamarnya silahkan buat surat pelamaran pekerjaan atau job application letter in English and Indonesia jadi kalian harus buat dua versi dari bahasa Inggris dan dari bahasa Indonesia jadi alamat yang bebas mau kalian buat dimana cuma namanya nama miss nanti kalian cantumkan di dalam jangan lupa cantumkan juga jadi miss kalau misalnya kami punya kurikulum fitnya gimana ya kalian harus buat kalian harus tengok kalian bisa lihat contohnya nanti di google banyak itu nanti bisa kalian lihat jadi miss harap kalian semua memerjakan tugasnya dan jangan ada yang tidak memerjakan tugas nanti pasti berpengaruh ke nilainya nah miss miss ada satu motivasi buat kalian jangan menunda-nunda pekerjaan sampai hari esok jika bisa kalian melakukan pada hari ini kenapa apa sih miss pentingnya motivasi itu ya pentingnya motivasi itu buat kalian adalah kalau misalnya kalian bisa kerjakan hari ini kenapa tidak kenapa harus besok kenapa harus ditunda-tunda lebih baik kerjakan sekarang daripada besok karena besok pasti ada kesibukan yang lain kesibukan yang lain nanti kalian tunda sekarang jadi tertunda tunda-tunda sampai kemudian hari jadi kalian tidak mengerjakan pekerjaan itu sama sekali oke nah tadi kita sudah we are open our class with prayer and then we are close our class to with prayer oke ambilisikah berdoa mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus amin terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Rokudus atas berkat mu pada hari ini Tuhan kami sudah menyelesaikan materi kami Tuhan semoga materi yang sedangkan belajar pada hari ini berkenan untuk kau terapkan dalam kehidupan kami dan kami mengerti Tuhan untuk masa depan kami Tuhan dimanapun kedua orang Tuhan berada berkatilah mereka berikan mereka rezeki dan kesehatan inilah doa kami Tuhan melalui perantaran akmas listus kami berdoa mengucap syukur amin dalam nama Bapak dan Putra Rokudus amin thank you our students for our class today we have have fun today dan semoga kita bisa bertemu di kemudian hari atau di minggu depan kita bisa ketemu lagi kita belajar lagi thank you for today bye bye